Intro Dalam rangka membantu warga untuk memiliki rumah layak huni, perusahaan media Abu-Abu di Belitung melakukan bedah rumah milik Dian Iryani di Dusun Air Serku, Desa Air Saga Tanjung Pandan. Program bedah rumah yang dilakukan perusahaan media tersebut mendapat apresiasi dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Belitung. Sejumlah anggota TNI dan Polri begitu bersemangat melakukan program sosial yang disponsori oleh media Abu-Abu. Setelah merobohkan rumah tidak layak huni milik warga kurang mampu tersebut, kemudian siang harinya unsur Forko Minda yang terdiri dari Dandim 0414 Belitung, Letkol Cavaleri Eko Saptono, Kapolres AKBP Yudis Wibisana SIKMH, PJS Bupati Suhirman serta Komandan Berimob AKBP Wahyu melakukan peletakan batu pertama, pertanda dimulainya pembangunan rumah tidak layak huni tersebut. Wendy Oktapiano Selaku, pemimpin perusahaan media Abu-Abu, mengemukakan program bedah rumah milik warga tidak mampu ini guna mewujudkan visi dan misi medianya, yakni sila kelima Pancasila. Jadi program kegiatan kita ini tidak menutup kemungkinan akan dilakukan terus selama kita ada dana yang sudah kita berbicara tersebut, dalam arti gerakan sosial dari semua orang, terutama dari rekan-rekan kita di semua perusahaan ini. Untuk kegiatan ini kita tidak menutup, atau kita menakar berapa orang yang harus kita berbeda rumahnya ini, nanti akan kita seleksi rumah mana yang setidaknya, kiranya sudah tidak layak ini. Akan kita berbeda. Tidak arti itu kita harus menunggu dana yang sudah tersedia. Program kita juga banyak bergerak di, tidak cuma berbeda rumah, mungkin kita di kegiatan sosial lainnya, seperti untuk kegiatan di musola, masjid, lain-lain, ataupun kekuatan perahu untuk lain-lain yang tidak mempunyai perahu. Dari Belitung, Nasruruli dan Truliwiwi, Poros TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!